Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Seperti biasa, saya hadir sebagai Apolo Z Yaitu untuk memberikan tanggapan, respon, dan membela iman Kristen Terhadap para polemikus yang mencoba menyerang iman kekristenan Sehingga menyimpang dari ajaran-ajaran fundamental iman Kristen itu sendiri Nah teman-teman, kali ini saya akan reaksi Sebuah video yang dimana isi video itu ada bapak-bapak yang sangat cakep Dulu dia mengaku mantan pendeta dan sekarang telah mualaf Nah teman-teman, setelah saya menonton dan menonton dan menonton video ini Aku sampai terpaku Aduh, entai kadang-kadang ya Hmm, kenapa? Karena bapak ini sangat cerdas dan terlalu jujur Ya, saking jujurnya penuh dengan dustalologi Dan aku hampir-hampir tidak percaya Ada bapak yang begitu cerdas dan begitu pintar, saudaraku Saking pintarnya Dia tidak ada satupun yang tahu mengenai ayat Alkitab Hanya cocokmu logi Sungguh mengharukan Terima kasih bapak Engkau telah menyediakan Ya Video-video lawakan yang membuat saya bahagia Membuat saya sangat terharu bahagia Dan saya tidak menyangka Ada kesaksian seperti ini Kesaksian yang sangat mengharukan Kesaksian yang sangat jujur Saking jujurnya Penuh dengan dustalologi Oke teman-teman Tidak berlama-lama lagi ya Ya, maaf-maaf Saya jadi terbawa suasana teman-teman ya Karena Ketika saya menonton video ini Saya sampai termangu-mangu loh teman-teman sampai Luar biasa bapak Mantap Mantap Dulu Sekolah pendeta di mana ini Wow, luar biasa ini Pasti IPK-nya ini Paling tinggi Dari yang terbelakang Yaitu 0,001 Dan juga Dia pendeta yang sangat cerdas Makanya saya yakin Dia ini adalah seorang pendeta Yang tidak pernah tinggal di bumi Karena sakit cerdasnya dan cucurnya Oke, kita saksikan videonya Jadi Sekarang saya sudah Islam Jadi Makna dari kitab Alkitab itu Terbuka bagi saya Dibukakan oleh Allah Oh Mantap bapak Setelah jadi Islam Makna Alkitab jadi terbuka bagi bapak Pintar dan cerdas Karena Dengan Kecerdasan Dan kepintaran bapak Sehingga Membuat suatu Dustalologi Sebab Jelas sekali Firman Tuhan tertulis Tidak ada Seorang pun Yang bisa Mengutuk Yesus Atau tidak mengaku Yesus Itu Allah Tanpa roh kudus Di dalam dirinya Jadi Bagaimana mungkin Bapak bisa paham Alkitab Sedangkan bapak Tidak percaya Yesus Tuhan dan Allah Yang bisa memahami Ayat-ayat Dalam Alkitab itu Jika dia percaya Yesus Tuhan dan Allah Jelas itu firman Tuhan tertulis ya bapak Wow Mantap sekali bapak ini Jadi perbedaannya Islam itu Kan Islam itu Tidak mengakui sebagai Yesus anak Allah Sedangkan orang Kristen Mengakui bahwa Yesus itu anak Allah Nah bapak Maaf Apakah agama baru bapak itu Sibuk mengurusi iman Kristen Apa hubungannya sama kalian Apa urusannya sama kalian Mau Yesus itu anak Allah atau bukan Sebab Walaupun seluruh dunia Tidak mengakui Yesus itu Allah Dia tetap Allah yang maha kuasa Allah yang maha tinggi Ya Akan mengakui orang Kristen Bahwa Yesus itu Allah Sedangkan orang Kristen Tidak ada Tuhan selain Allah Hah Dimana orang Kristen pernah Mengatakan Tidak ada Tuhan Selain Allah Sorry Sorry bapak Yang biasa Mengatakan seperti itu Tidak ada Tuhan selain Allah Siapa bapak Di dalam iman kami Di dalam ayat Alkitab Atau dimanapun Tidak ada pernah orang Kristen Mengatakan Tidak ada Tuhan selain Allah Tidak ada itu bapak Bapak terlalu Terlalu pintar ya Terlalu cerdas bapak ini Sehingga dia tidak ingat lagi Bahwa dia pernah jadi Kristen Aduh kita lanjut lagi Perbendingannya Setelah saya masuk Islam Ternyata Pengakuan Nabi Isa itu Dengan Paulus itu Sangat berbeda Paulus Hah Nabi Isa dengan Paulus Ya jelas berbeda bapak Nabi Isa itu kan ada Di kitabnya bapak Di Al-Quran bapak Tidak ada di dalam Alkitab Ya berbeda lah Tapi itu bapak Apa Yesus Pada saat Dia masih ada di bumi Di dunia ini Dia cuma berkata Bertobatlah Kepada Allah Bukan Yesus mengatakan Bertobatlah Kepadaku Bahkan Yesus Hah Ya Tuhan Pintarnya Bapak ini Tuhan Yesus Tolong Ampuni dia Karena saking pintarnya Dia telah membuat Dustalologi Karena di dalam Alkitab Tidak ada satupun Ayat yang tertulis Bahwa Yesus mengatakan Bertobatlah Kepada Allah Nihini Nihini No reden Please Bapak Aduh Tetapi Tuhan Yesus Menyatakan Bertobatlah Dan percayalah Kepadaku Markus 1 Ayat 15 Katanya Waktunya Telah genap Kerajaan Allah Sudah dekat Bertobatlah Dan percayalah Kepada Incil Jadi Tuhan Yesus Itu Tidak membawa agama, tetapi dia mengajarkan tentang kerajaan Elohim, kerajaan surga, bahwa, apa kata Tuhan Yesus disini? Bertopatlah dan percayalah kepada Injil siapakah Injil? Injil itu adalah Yesus Kristus hallelujah jadi tolong Bapak, jangan dustologi, karena Tuhan Yesus tidak pernah menyatakan bertopatlah kepada Allah tapi Tuhan Yesus menyatakan bertopatlah dan percayalah kepadaku, Injil itu siapa? Injil itu bukan kitab Injil itu adalah Mesias Yesus Kristus yang memberikan kasih kerunia keselamatan di atas Yesus salib, jadi siapa Injil? Ya Yesus, Tuhan Yesus menyatakan bertopatlah dan percayalah kepada Injil yang artinya, percayalah kepadaku bertopatlah dan datang kepadaku itu katanya Bapak hmm jadi tolong ya jangan membuat dustologi karena kalau dia mantan pendeta dulu pastilah ingat ingat apa yang dibaca dalam Alkitab tapi ini kok lain ya ya sudah lah hai kamu yang letih-lesu dan berbeban berat marilah kepadaku Tuhan Yesus selalu menyatakan percayalah kepadaku ikutlah aku barang siapa percaya kepadaku yang akan memperoleh hidup yang kegal dan akan kubangkitkan pada akhir jaman itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapak kok Bapak seperti itu? gimana sih Bapak ini? coba tunjukkan Bapak dimana ayat yang mengatakan Tuhan Yesus menyatakan bertopatlah kepada Allah dimana? tunjukkan satu ayat saja Yesus mengatakan bertopatlah kepada Allah hari ini saya akan ikut Bapak tapi gak bolehlah ikut Bapak nanti dimarahi sama biniknya oke kita lanjut lagi ya Yesus berkata aku adalah utusan aku adalah manusia biasa aku adalah aduh dimana Yesus mengatakan akulah manusia biasa ayo Bapak please kan Bapak dulu mantan pendeta sekarang sudah masuk agama Islam bukankah Islam itu mengajarkan kejujuran ayo dong tunjukkan dimana ayatnya bahwa Yesus menyatakan aku hanyalah manusia biasa oke kalau Bapak menunjukkan ayat dimana Yesus menyatakan aku hanyalah manusia biasa aku wah mau no no karena tidak ada yang seperti itu Tuhan Yesus memang pernah menyatakan anak manusia dia menyebut dirinya anak manusia anak manusia dengan manusia biasa itu berbeda saudaraku karena anak manusia yang disematkan kepada Yesus itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14 Daniel 7 ayat 13 sampai 14 aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa kehadapannya lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja maka orang-orang dari segala bangsa suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal yang tidak akan lenyap dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah jadi Tuhan Yesus menyatakan dia anak manusia menggenapi nubuatan di Daniel 7 ayat 13 dan 14 dan orang-orang Yahudi sudah tahu ketika Yesus menyatakan dia anak manusia maka orang Yahudi marah karena anak manusia itu merujuk kepada Mesias dan di dalam diri Yesus mengandung ilahi Yesus anak manusia mengandung ilahi di dalam dirinya karena kerajaan siapa yang tidak akan lenyap kekuasaan siapa yang selalu kekal ya hanya Allah yang maha tinggi siapa dia? Yesus Kristus jadi tidak ada Bapak di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku hanya manusia biasa kalau manusia biasa yang tidak tidak bisa jadi Mesias Bapak kalau manusia biasa tidak ada mengandung ilahi di dalam dirinya tapi Yesus Kristus dimana dia disebut anak manusia itu merujuk kepada Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dia adalah Mesias karena Mesias itu hanya berasal dari Allah yang maha tinggi yaitu Yahweh Elohim nah dari sini saya percaya Bapak dulu adalah seorang mantan pendeta yang sangat cerdas dan saking cerdasnya tidak pernah ditemukan ada seorang pendeta seperti ini di dalam kekristianan tapi cocoklah buat lawak-lawakan supaya kita tertawa ya mantap Bapak ya kita lanjutkan lagi ya anak manusia tapi kenapa di Petrus beda Petrus mengatakan Yesus anak Tuhan Yesus itu adalah Allah itu di Paulus apakah pernyataan Tuhan Yesus berbeda dengan Rasul Paulus dan Rasul Petrus oh tidak makanya saya heran melihat Bapak ini terlalu cerdas dan pintar sekali dan saya yakin dan percaya karena kecerdasan dan kepincaran Bapak ini saya yakin dan percaya bahwa dia ini tidak pernah jadi mantan pendeta mungkin dia pernah jadi pendeta di planet Mars mungkin mungkin ya asumsi saya karena terlalu keren dan cerdas ini bukan bukan planet berasal dari planet bumi ini karena dia katakan pernyataan Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus berbeda teman-teman oh ini membuat saya mau menangis karena Bapak ini sangat 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 penuh dengan dustalologi saudaraku ya ini adalah mantan pendeta yang paling terkeren aduh dulu gurunya ini siapa ini ya yang jelas gurunya bukan Tuhan Yesus ya teman-teman ya saudaraku Rasul Petrus Rasul Paulus mereka meneruskan ajaran Tuhan Yesus dimana Rasul-Rasul ini mendapat wahyu dari Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Efesos 2 ayat 3 sampai 6 nah Tuhan Yesus menyatakan Yohanis 8 ayat 24 kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh atau Allah kamu akan mati dalam dosamu nah Rasul Petrus Rasul Paulus yang melanjutkan mengajarkan bahwa Yesus adalah Allah yang tertulis di Kolose 2 ayat 9 Tuhan Yesus menyatakan dia satu dengan Bapak barang siapa melihat dia sudah melihat Bapak dia adalah Bapak yang kekal sesuai dengan nubuatan Yesus 9 ayat 6 Yesus Kristus mengajarkan dia siapa ketika dia mengatakan dia satu dengan Bapak Bapak ada dalam dia dan dia telah menyatakan nama Bapak siapa nama Bapak di Yohanes 17 ayat mana ayat ayat 6 itu Yesus menyatakan aku telah menyatakan namamu kepada semua orang lah Yesus selalu menyatakan apa yang diberikan kepada Yesus dia telah menyatakan nama Bapak yang diberikan kepada Yesus lalu nama Yesus namanya siapa Yesus sehingga Rasul Paulus Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia Efesos 1 ayat 17 Rasul Petrus mengatakan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang tertulis di 1 Petrus 1 ayat 3 Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 17 ayat 6 aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia nama Bapak telah dinyatakan di dalam diri siapa siapa nama Tuhan kita Yesus kemudian juga Tuhan menyatakan dia satu dengan Bapak makanya orang Yahudi marah ketika Yesus menyatakan seperti itu karena ketika Yesus menyatakan aku satu dengan Bapak artinya dia menyatakan dia adalah Allah itu sendiri Tuhan Yesus menyatakan barang siapa melihat aku sudah melihat Bapak barang siapa melihat aku sudah melihat Bapak barang siapa mengenal dia sudah mengenal Bapak barang siapa menyembah dia sudah menyembah Bapak sehingga apa yang diteruskan para rasul yang tertulis di Efesos 1 ayat 17 Allah Tuhan kita Yesus Kristus yaitu Bapak yang mulia Rasul Petrus menyatakan 1 Petrus 1 ayat 3 Bapak Tuhan kita Yesus Kristus kemudian juga di Koloses 1 ayat 3 kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus jadi tidak bertentangan ya kemudian Tuhan Yesus menyatakan Allah teritunggal Bapak Putra dan Roh Kudus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 Yohanes 15 ayat 9 sampai 27 Yohanes 16 ayat 4 ayat 15 itu adalah konsep teritunggal dimana Rasul Paulus Rasul Petrus juga melanjutkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita percaya kepada Allah teritunggal yaitu di 1 kerintus 8 ayat 6 galetia 1 ayat 3 dan masih banyak ayat-ayat yang lain kemudian Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak boleh poligami tidak boleh banyak istri gitu loh dan itu tertulis di Matius 19 ayat 4 sampai 6 bahwa tidak boleh banyak istri hanya satu satu suami satu istri Rasul Paulus juga melanjutkan di 1 kerintus 7 ayat 1 sampai 16 jadi tidak bertentangan kecuali Tuhan Yesus mengajarkan tidak boleh poligami lalu Rasul Petrus mengatakan eh Rasul Paulus udah kau ini aja banyak perempuan ya gak ada seperti itu bahwa kita harus hidup kudus ya harus mengasih istri harus mengasih suami hanya boleh satu istri satu suami gak boleh lebih ya jadi jangan dengan ada Bapak tidak ada Rasul Petrus atau Rasul Paulus bertentangan dengan Tuhan Yesus Kristus kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan kasihlah musuhmu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan yang tertulis di Matus 5 dan Rasul Paulus menyatakan juga ya di Roma 12 ayat 9 sampai 21 1 tesalonica 5 ayat 15 dan masih banyak ayat-ayat yang lain Bapak jadi tidak ada yang bertentangan Bapak tolong jangan rustologi ya sebab Rasul Paulus Rasul-Rasul semuanya mengajarkan apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus Kristus jadi terus yang kedua yang membuat tadi saya terbuka di dalam Kristus itu ada pengakuan iman Rasuli jadi pengakuan iman pengakuan iman itu disitu ada kata awalnya mulai awal kan aku percaya kepada dan seterusnya ya aku percaya kepada lalu katanya mantan pendeta Bapak kok lupa pengakuan iman Rasuli aku percaya kepada dan seterusnya lucu lucu ya lawak lawak mama ini oke kita lanjut lagi lalu alinia berikutnya Yesus mati Yesus diselidikan mati dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit diantara orang mati duduk di sebelahkan Allah sekarang kalau Yesus itu Allah kenapa kok imannya orang Kristen mengaku iman Rasuli yang dipercaya oleh orang Kristen mengaku bahwa Yesus naik ke surga duduk di sebelahkan Allah berarti kan ini iman iman Rasuli kenapa kok dikatakan Allah kalau sudah beriman Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah berarti kan Yesus bukan Allah ini pengakuan iman mereka bukan ini apa ya bukan bicara omong kosong ini pengakuan iman mereka jadi makanya para pendeta maupun umat Kristen harus dilihat dulu gimana ini pengakuan iman Rasuli kok seperti ini kok percaya Yesus duduk di sebelahkan Allah dan akan datang kembali berarti Yesus bukan Allah karena dia duduk di sebelahkan Allah maka Allah masa Allah duduk di sebelahkan Allah kan tidak mungkin seperti itu sebetulnya dulu mungkin Bapak ini waktu sekolah saking cerdas dan pintarnya di belakang dia main game atau apalah ya atau sibuk ngurusi yang lain kali sehingga dia tidak paham apa-apa karena sudah merasa pintar ya kan sebab memang kalau untuk ada istilah-istilah duduk di sebelah kanan ya bahwa itu tidak boleh diartikan secara lahiri ya itu adalah bentuk antropomor apa antropomor moris dan juga ada makna alegoris hal-hal yang seperti ini memang sulit dimengerti kalau anak-anak teka itu kan hanya kalimat-kalimat sederhana yang bisa dia paham kalau ada kalimat-kalimat yang ada makna alegoris yang tidak bisa diartikan secara lahiri itu memang sulit gitu ya maaf bapak mau nanya dulu estetinya dimana sih kok cerdas banget sampai sampai gak tahu arti atau makna duduk di sebelah kanan Allah bapak oh dulu bapak gak melewati estet ya oh dulu bapak gak pernah jadi pendeta ya pantas kok cerdas sekali sampai gak gak tahu artinya duduk di sebelah kanan Allah bapak yang dimana memang kalau anak SD ya memikirkan duduk di sebelah kanan Allah bapak itu oh ada dua Allah atau ada satu Allah bapak satu ini Tuhan atau apa itu iya mungkin gitu kali bapak ya hmm pantas itulah bapak karena saya yakin dan percaya saking pintarnya bapak tidak pernah jadi pendeta tidak pernah ditemukan ada pendeta yang seperti ini jadi istilah duduk di sebelah kanan Allah bapak adalah bentuk antropomorfis ya yang tidak dapat diartikan secara lahiria jadi bukan berarti bapak di sini duduk lalu di sebelahnya Yesus gitu kalau duduk sebelah kanan bapak berarti Yesus di sebelah kanan bapak di sebelah kiri ya enggak seperti itulah gimana sih jadi begini teman-teman duduk di sebelah kanan Allah bapak itu adalah ungkapan alegoris karena kita tahu di dalam tradisi yahudik di sebelah kanan itu maknanya adalah kekuasaan kekuatan kehormatan kemuliaan jadi Yesus Kristus kembali ke surga setelah menyelesaikan misinya yaitu penyelamatan yang dilakukan kepada manusia di atas kayu salib oleh darahnya yang kudus kita dikembalikan kerencana semula yaitu hidup yang kekal jadi istilah duduk di sebelah kanan Allah bapak adalah Tuhan Yesus kembali bertahta di kerajaan surga karena surga itu adalah milik Tuhan Yesus Kristus nah kemudian Yesus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah bapak sebagai pemegang otoritas kealahan yang sejati ya ingat duduk di sebelah kanan Allah bapak artinya Yesus kembali bertahta di dalam kerajaan surga dengan penuh kekuasaan kemuliaan kehormatan dan juga memegang otoritas kealahan yang sejati ya jadi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati bapak seperti itu artinya bapak ya aduh tolonglah tolong tolong semudah-mudahan besok aku gak pernah menuntun lawakan yang seperti ini karena semakin diungkap semakin kelihatan tidak pernah ada orang pendeta seperti ini dulu aduh ya sebenarnya masih banyak sih yang mau dijelaskan atau mau diulas tentang tuduhan-tuduhan bapak ini tetapi semakin nanti kita jelaskan apa yang dia tuduhkan semakin kelihatan saudaraku kasihan nanti dia kelihatan bahwa bapak ini saking cerdasnya dan saking pintarnya mengenai Alkitab tidak pernah ditemukan ada orang Kristen seperti ini dulu atau dia pernah jadi pendeta bayangin saking cerdasnya langkah yang seperti ini teman-teman ya tapi kalaupun dia pernah jadi pendeta ini adalah pelajaran bagi kita umat Kristen supaya jangan asal-asalan mengangkat pendeta apalagi dia tidak pernah sekolah teologi jangan teman-teman blunder nanti ya soalnya jadi menyimpang dari ajaran-ajaran pokok fundamental iman Kristen bahkan bahkan masih ingat apa kata dosen saya untuk guru sekolah minggu aja minimal dia harus di tiga saudaraku dia harus paham tentang Alkitab dan juga ya saya yakin dan percaya Bapak ini sangat keren salut saya sama Bapak salut karena saya yakin dan percaya bahwa apa yang sudah Bapak ungkapkan mengenai iman Kristen dan Alkitab membuktikan Bapak itu sangat langkah ditemukan bahwa Bapak pernah jadi pendeta ya seperti itulah namun saya tetap mengucapkan selamat kepada Bapak yang terhormat tetap istiqomah di agama barunya sehat selalu dan panjang umur mana tahu nanti masih ada video lawakan yang bisa saya tonton untuk membuat kita tertawa tapi ingat Bapak ini adalah hak saya untuk meluruskan tuduhan Bapak terhadap iman Kristen dan Alkitab ya terima kasih semuanya teman-teman yang sudah menonton Tuhan Yesus memberkati